Kendak Tuhan secara mengurah hidup benar. Karena Matius 6 ayat 33 cari dahulu kerajaan alat kemana maka semua ditambahkan. Jujur berintegritas maka promosi berkat agenda Tuhan akan digenapi. Kendak Tuhan itu berdoa syafaat. Saudara dalam hari-hari saya, setiap hari saya selalu berdoa syafaat buat saudara. Berdoa syafaat buat para pengerja. Berdoa syafaat buat keluarga. Berdoa syafaat buat pemerintah. Berdoa syafaat buat orang-orang yang menguambungi kami. Karena segala keluhan yang mereka kirimkan. Itu merupakan kendak Tuhan untuk kita berdoa bagi orang lain. Bukan cuma berdoa buat kita. Jenis kendak Tuhan yang kedua. Kendak Tuhan secara moral. Tadi pertama secara kedaulatan. Yang hakiki, yang gak bisa dikubris, dipilih, gak bisa dibantahkan. Tidak bisa digoyangkan. Wajib untuk kita lakukan. Yang kedua, kendak Tuhan secara moral. Itu firman Tuhan. Kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu. Sekenap jiwamu. Itu kendak Tuhan. Secara moral. Mengasih Tuhan artinya memberi waktu. Kalau orang punya kasih, pasti punya waktu. Waktu kamu mengasih pacarmu, pasti kamu punya waktu sama pacarmu. Dan semakin banyak kamu punya waktu sama pacarmu, pasti semakin kasihmu begitu besar. Anda akan korban anak apa saja, demi anda punya waktu sama pacar. Kalau kamu mengasih pekerjaanmu, maka kamu akan selalu punya waktu sama pekerjaanmu. Dan kamu akan mengorbankan apa saja, demi untuk pekerjaanmu. Kalau kamu mengasih keluargamu, kamu akan korbankan apa saja, demi punya waktu sama keluarga. Kalau kamu mengasih Tuhan, kamu akan korbankan rasa ngantuk kamu. Capai kamu. Demi punya waktu sama Tuhan. Berikutnya. Kendak Tuhan secara moral. Yaitu kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Mengasih sesama dua. Karena kasih selalu punya dua anak kembar. Yaitu pertama mengampuni. Dan yang kedua memberi. Karena begitu besar kasih Allah. Maka ia mengaruhi anak yang tunggal. Berarti memberi. Dan mengampuni dosa kita sehingga yang percaya tidak binasa. Kalau kamu memang mengikuti kendak Allah. Pasti tidak ada kepahitan. Kepahitan itu artinya ketidakmampuan mengampuni. Ketidakmampuan untuk mengasih. Kepahitan itu artinya ngomongin keburukan. Atau melepaskan kutub bagi orang itu. Kalau kamu mau tahu kendak Tuhan. Kotbah Yesus terbanyak. Bicara soal kerajaan Allah yang kedua tentang pengampunan. Kalau ayat dasar tentang pengampunan belum kita lakukan. Bagaimana kita mau melakukan ayat-ayat yang lain. Bagaimana kita bisa melakukan kendak Tuhan yang lain. Ini kendak Tuhan yang paling basic. Yaitu melepaskan anugerah. Buat orang yang bersalah kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Saya kesal. Selalu dalam hidup ini. Kita gak pernah lepas dari yang namanya gandum dan lalang. Suatu kali dalam perumahaman tentang gandum. Dimana ada seorang. Yesus memberikan perumahaman. Menebar benih gandum. Lalu tumbuh gandum. Tiba-tiba ada lalang di perkebunan tersebut. Lalu kemudian si tukang kebun berkata kepada pemilik kebun. Tuhanku izinkan aku mencabut para lalang-lalang itu. Daripada gandum-gandum. Karena ini mengganggu sekali pertumbuhan dan menghambar pertumbuhan daripada gandum-gandum. Tuhan berkata, no, no, no. Izinkan lalang tetap hidup. Sebab waktu kamu cabut gandum bersama. Waktu kamu cabut lalang maka gandumnya tercabut juga. Gandumnya mati. Jadi izinkan dia hidup bersama-sama si gandum itu. Tiba waktunya sudah menguning. Kamu cabut kedua-duanya. Dan pisahkan lalang untuk dibakar gandum. Untuk dinikmati. Kenapa Tuhan izinkan kadang-kadang surat gandummu terus menyakiti? Merupakan kendak Tuhan untuk kamu mengampuni. Merupakan kendak Tuhan untuk kamu sabar. Merupakan kendak Tuhan untuk kamu bersyafat buat orang hidup. Makanya di dalam firman Tuhan selalu ada Saul dan selalu ada Daud. Dalam firman Tuhan ada Judas dan ada Yohanes. Dalam firman Tuhan ada Yusuf dan ada abang-abangnya. Jadi jangan pernah kecewa dan sakit hati. Sama lalang-lalang yang tumbuh tanpa kita sadari. Dia melukai. Lalang itu artinya nih. Lalang artinya adalah benar lu. Yang mengambil enerjimu. Yang mengambil kasihmu. Yang mengambil semua kekuatanmu. Izinkan dia hidup. Kalau Tuhan tidak singkirkan, jangan coba singkirkan. Waktu kau singkirkan mereka, kita ikut tersingkirkan. Izinkan dia tumbuh bersama-sama kita. Kasih kesempatan untuk berubah dan bertobat. Kendak Tuhan secara moral itu bersyukur. Memuji. Di tengah-tengah kesulitan kamu masih bersyukur. Itu melegakan hatimu. Di tengah-tengah kesukaran kamu bersyukur. Itu justru membuat kamu jadi kuat. Bersyukur menghadirkan Tuhan. Kendak Tuhan secara moral itu memiliki buah roh. Kasih, sukacita, damah, sejarah, terkebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Kendak Tuhan secara moral hidup benar. Karena mati 6 ayat 33 cari dahulu kerajaan alat kemana makan semua ditambahkan. Jujur berintegritas maka promosi berkat agenda Tuhan akan digenapi. Kendak Tuhan itu berdoa syafaat. Saudara dalam hari-hari saya, setiap hari saya selalu berdoa syafaat buat saudara. Berdoa syafaat buat para pengerja. Berdoa syafaat buat keluarga. Berdoa syafaat buat pemerintah. Berdoa syafaat buat orang-orang yang menguambungi kami. Karena segala keluhan yang mereka kirimkan. Itu merupakan kenak Tuhan untuk kita berdoa bagi orang lain. Bukan cuma berdoa buat kita. IMPAC Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Terima kasih telah menonton!